Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tentang Keunikan Warna Hitam Pada Masyarakat Adat Kajang dalam program Kebudayaan Indonesia. Kata Kajang itu berawal mula dari kata Kuajang. Atau melayang, terbang, atau naik pada setiap ruang dan waktu. Kajang atau Kuajang itu tidak berdiri sendiri, karena hanya salah satu bagian dari kejadian alam. Menurut Pasang, kejadian bumi beserta isinya mengambil dari anasir kejadian manusia. Kajang ketika itu menurut Pasang belum menunjuk pada satu keempat, karena ia ada pada setiap ruang dan waktu. Ia baru menunjuk tempat ketika manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa turun ke bumi dan beranak-pinak, karena kekuasaan dan kehendaknya, yaitu Tuhan semesta alam. Kajang atau Kuajang itu turun ke bumi dan berputar mengitari salah satu tempat yang disebut tombolo atau tempurung. Semacam gundakan atau segenggam tanah yang menyerupai tombolo atau tempurung kelapa. Yang menurut Pasang adalah tanah bernama tanah toa atau tanah tua. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, tanah toa didiami oleh sebangsa manusia yang oleh manusia pertama ini disebut amma toa. Amma berarti bapak, toa berarti tua. Jadi, amma toa adalah bapak yang dituakan. Inilah peletak dasar sosial pemasyarakatan di komunitas Kajang. Amma toa ini tidak berdiri sendiri. Ada Andron, atau ibu yang kemudian menurut Pasang, merumuskan peranata sosial berdasarkan tatanan yang sudah digariskan oleh amma toa dan dijalankan oleh pemangku-pemangku adat yang ditunjuk langsung oleh amma toa untuk disampaikan oleh pengikutnya yang kian hari kian bertambah dan beranak pinak menjadi satu kelompok. Yang belakangan ini menurut istilah disebut komunitas masyarakat adat atau dengan istilah lain adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul secara otonom mengatur dan mengurus dirinya serta mengolah tanah dan sumber daya alam lainnya di habitatnya. Masalah pakaian masyarakat adat Kajang memiliki pakaian khas yaitu baju hitam dan ikat kepala yang disebut dengan pasaku. Celana putih bagi laki-laki di usia 35 tahun ke atas serta perempuan dengan pakaian baju hitam dan sarung. Pilihan warna hitam dan putih bukan hanya sekedar simbol dan identitas belaka melainkan adalah nilai spiritual yang dalam dan penghambaan sejati akan kuasa turiakrana atau Tuhan semesta alam. Karena menurut pasang di komunitas Kajang bahwa hitam itu adalah tanah di mana kita semasa hidup mencari nafkah dan kembali bersatu dengannya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari anasir kejadian manusia yaitu tanah, air, angin, dan api. Putih adalah jalan oleh karena dari sana kita datang, di sana pula kita akan kembali. Kedua warna ini senantiasa mengingatkan masyarakat adat akan kembalinya manusia ke haribannya yaitu tanah dan kain kapan sesuai dengan ukurannya. Keunikan masyarakat adat Kajang tampak jelas pada warna pakaiannya berupa tope atau sarung, pasapu atau jenis ikat kepala, dan baju berwarna hitam. Pilihan hidup sederhana adalah bagian dari filsafat hidup yang diimplementasikan dengan beragam aktivitas yang mengatur keseimbangan kehidupan. Relasi manusia dengan manusia, relasi manusia dengan alam, atau relasi manusia dengan kuryakrana yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut Pasang, wilayah masyarakat adat Kajang terdiri dari wilayah Ilalang Embaia dan Rambang Sepang atau Tanah Kamasemasea dan Ipantarang Embaia atau Rambang Luara yaitu Tanah Kuasaia. Ilalang Embaia atau Rambang Sepang atau Tanah Kamasemasea merupakan komunitas tanah toa Kajang di mana pasang dilaksanakan dalam sendi-sendi kehidupan oleh seluruh warga masyarakat yang bermukim di dalamnya. Ipantarang Embaia atau Rambang Luara merupakan wilayah adat di mana sebagian besar warga masyarakat yang bermukim di wilayah ini tidak secara utuh melaksanakan pasang. Ilalang Embaia atau Rambang Sepang itu berada di wilayah pemerintahan desa Tanah Toa dan beberapa nusun di beberapa desa di wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Kajang. Di sini pula lah Amat Toa selaku pimpinan adat tertinggi bermukim yang merupakan tempat utama dalam menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas spiritualitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat. Kajang hitam atau kajang putih hanyalah istilah bagi orang luar atau hanya stigma yang terbangun di luar kajang itu sendiri karena sesungguhnya struktur kelembagaan adat sudah mengatur sedemikian rupa bahwa ada beberapa pemangku adat yang bermukim di luar Rambang Sepang di mana tersebar di beberapa desa di beberapa kecamatan di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Sekian pembahasan terkait tentang keunikan warna hitam pada masyarakat adat kajang. Semoga pembahasan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.